Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih di Islam itu indah Tepuk tangannya dong Semangat belajar pagi hari ini Masya Allah tabarakallah Dan untuk Jawa'ah yang baru bergabung hari ini Kita sedang membahas tema Kebiasaan berpahala yang jarang dilakukan suami istri Tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita Kebiasaan yang bisa membuat hubungan semakin romantis Masih pada ingat gak? Masih ya harusnya ya Yang pertama adalah mencium tangan istri Atau mencium tangan suami Pastinya ya ketika mau berangkat Kedua menyambut pulangnya suami Atau menyambut pulangnya istri Bukan menyambit ya itu nanti berantem Yang ketiga adalah suami merawat istri Ketika sedang sakit Kira-kira selanjutnya apa? Tunggu dulu ada tayangan yang mau aku kasih lihat Untuk Jawa'ah ada di rumah Ini tayangannya adalah Jangan sekali-kali debat dengan istri Kita lihat tayangannya yuk Silahkan Kenapa jadi tayangan saya yang ditampilnya? Kayak saya kenal yang Mas Oni itu siapa? Iya itu saya Gimana sih ceritain dong? Itu kalau depan menang sama istri kan suami kan bangga gitu ya Tapi ujung-ujungnya tidur di luar Tidur di luar Iya takut juga Makanya aku gak tahu harus apa Makanya aku mau nanya Karena ada sesuatu yang sama istri itu kayak gak pas gitu Bip Sehingga akhirnya menjadi sebuah Ya sesuatu itu yang akhirnya kehilangan pahala Kira-kira sesuatunya itu apa Bip? Dan bagaimana caranya supaya sesuatu itu bisa menjadi pahala lagi Mohon penjelasannya Bip tolong Bip Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ingat Kebiasaan yang keempat ini adalah suami istri Tidak berdebat tapi berdiskusi Tidak gontok-gontokan Ngotot-ngototan Emosional Tetapi lebih sabar Lebih kalem Lebih menikmati dalam kehidupan Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Ketika kita menyuruh daripada kebaikan Ingat di dalam rumah tangga adalah Berdakwah kepada anak dan istrinya Berdakwah dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang lembut Tutur kata kita adalah bentuk dakwah dan ibadah kepada Allah Kan gue amfusakum wahlikum nara Jaga dirimu dan keluargamu Dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ada setiap permasalahan Suami menjadi contoh terhadap istrinya Suami istri menjadi contoh terhadap anak-anaknya Suami kasar Istri kasar, anak kasar Suami ngomongnya kebun binatang Anaknya ikut ngomong kebun binatang Ya kan? Sekeluarga ngomongnya kebun binatang Suami istri ngomongnya lu gue Anak juga ikut ngomong lu gue Ya kan? Berarti dengan kata-kata yang baik Dengan kata-kata yang ma'ruf Menjadikan sebuah Jadi bukannya berdebat Tapi bertukar pikiran Dengan cara yang baik Sayang Kayaknya tuh bagusan yang B deh Bukan yang A Alasannya tuh B begini, 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 begini Kalau A itu seperti itu Jadi kalimat yang bagus Inilah bentuk dikatakan Cinta, kasih sayang Dan di dalamnya penuh dengan ketenangan Dan apa? Dengan cara yang baik banget Kalau suami ribut Kira-kira istrinya ikut ribut juga gak? Ribut Suami ngotot, istrinya ngotot gak? Biasanya kalau istrinya marah-marah Ya kan? Suami emosional Tambah marah lagi Atau suami marah Istri tambah marah lagi Ada kayak gitu? Mudah-mudahan disini banyak Oh salah Mudah-mudahan gak ada Salah Intinya apa? Intinya berkata-kata Dengan kata-kata yang baik Berbicara Dengan bicara yang baik Ya kan? Kalau kita berbicara yang baik Atau berkata-kata yang baik Bismillah Keberkahan yang tiada tara Tapi kalau kita berkata-kata yang buruk Udah emosional Marah Terus ngambek Nga adatnya digedein Waduh jangan Kalau suami marah Istrinya tenang Istrinya marah Suaminya tenang Jadi suami yang sabar Jadi istri yang sabar Karena apa? Kesabaran adalah bentuk Daripada kebaikan Rumah tangga tuh setannya banyak Bawaannya ngeliat suami empat aja Ya kan? Suami ngeliat istri Kesel aja bawahannya Itu setan Yang mengganggu pikiran manusia Agar terjadi sebuah keributan Agar terjadi apa? Terjadi kecok Agar apa? Agar terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan Oleh karena itu Mereka yang beriman dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penonton di rumah Pemirsa di rumah Pemirsa Islam itu indah Jadikanlah rumah tangga kita indah Sebagaimana Islam itu indah Mengajarkan Bahwasannya Hidup di dunia ini Penuh dengan ujian Dan cobaan Agar apa? Bersabar karena Allah subhanahu wa ta'ala Indahkan rumah kita Setiap pagi Nonton Islam itu indah Sehingga apa? Dapat berkat dan rituanya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan Dia bertukar pikiran Dengan cara yang baik Dengan cara yang lembut Gak ada emosionalnya Gak ada marah-marahnya Segala suatu permasalahan Dianggap kecil Bukan dianggap besar Jangan tidur di luar rumah Ya kan? Tidur di luar rumah Ayo sayang masuk Gak apa-apa kok Ya kan? Insya Allah Itu ujian buat saya Itu kan enak kayak gitu Iya Karena saya ngerti Saya gak mau debat lagi sama istri Harus saling sayang Biar gak tidur di luar rumah Kalau debat sama istri Suami ributin istrinya Istri ributin suaminya Rezekinya susah Aduh Terima kasih Tepuk tangan buat kita semua dong Berarti kita harus saling sayang Saling perhatian Saling memberikan yang terbaik ya Untuk pasangan kita ya Tapi kalau misalnya Ustaz Maulana Apa? Jadi teringat sesuatu Sesuatu apa? Istri Nungguin Nungguin? Oh pulangnya terlambat Istri nungguin suami Karena suami Kelama pula Iya Terus akhirnya ada sesuatu yang hilang Katanya pahalanya Ada? Apa? Ada Mau apa jelasannya Ustaz Maulana? Silahkan Iji Aget saya juga Abib Usman bin Yahya Dan semua jamaah yang nonton Ketahuilah Wahai suami Dimanapun berada Ada pahala yang besar Yang diabaikan Disebabkan Karena menyepelekan Apa itu? Yakni yang kelima Nih 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 Kebiasaan Yang kelima Yang harusnya Jangan ditinggalkan Apa itu? Apa? Yakni Segera pulang Ketika urusan Sudah selesai Atau kerjaan sudah selesai Cepat pulang ke rumah Oh Setuju Bu? Setuju lah Pastinya Cara yang Seperti ini Luar biasa Kenapa? Kalau sudah selesai Urusan di luar Cepatlah pulang Baik itu berpergian Maupun kerja Maupun kerja Ataupun ada urusan Yang menesak Contoh Pergi ke rumah temannya Beritahu istri Saya pulang jam sekian Dan harus pulang Tepat waktu Kenapa? Karena istri menunggu Dan ada Was-was Maupun kecemasan Betul tidak Bu? Wah Kenapa ya? Suamiku Aduh Belum pulang ya Ada apa ya? Ya itu Kasian istri Menunggu di rumah Apalagi kalau sudah Nelpon Kak Cepat pulang ya Berarti istri Kesepihan Karena wanita itu Butuh perhatian Betul tidak? Betul Butuh perhatian Cik Jamaah Oh jamaah Kenapa suami Harus segera pulang? Karena begitu Banyak pahala Yang bisa diraih Oleh suami Ketika berada di rumah Satu Nyuapin istri Tadi sudah jelasin Oleh seseorang ada Nyuapin istri itu Kalau makan Ada baiknya Kita suapin istri Karena itu adalah Sedekah yang terbesar Oleh suami Terhadap istri Ketika menyuapi istri Ya maaf Apalagi Pahala yang bisa kita dapat Berbincang-bincang Sama istri Memastikan keluarga Dalam keadaan aman Karena tugas Laki-laki Adalah Memberi keamanan Kepada Istri Makanya Pundak laki-laki Itu lebih lebar Supaya Menopang kepala istri Supaya Nyender Kak Aku ada mas Itu kan Gitu Itu Itu Apalagi Berpegangannya Tangan suami istri Berjatuhan dosa Di antara keduanya Seperti yang tadi Jadi ada baiknya Senantiasa Kalau memang urusan sudah selesai Balik cepat Balik cepat Ada lagi nih Kenapa Dapat pahala Kalau cepat pulang Karena Memas Bukan hanya memastikan aman Tapi Bagaimana Mendidik istri Mendidik keluarga Mendidik anak Lalu Ada keteladanan Mohon maaf Supaya aman Ada baiknya Ada timbal balik Sebaiknya Istri yang baik Membuat suami Nyaman di rumah Itu suami baru pulang Ambil anakmu Biarkanlah suami masuk dulu Tenang Wah Ambil anakmu Putar-putar dulu Memangnya suami itu Ngojek Kasian itu suami Bu Pak Buat yang di rumah nih Rumah tangga yang Sakinah adalah Ciri-cirinya Gampang terlihat Nyata Suami nyenyak Tidurnya Istri tersenyum Anak tertawa riang Itu Patokannya Tapi kalau suami Susah tidur Istri cemberut Anak menangis Itu bukan keluarga Sakinah Tapi keluarga Sakitnya 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 Ingat Pak Kalau udah pulang dari sini Langsung pulang ke rumah ya Jangan mampir-mampir Bapak kayaknya semalam tidur gak nyenyak ya Nyenyak dong Orang ada Istrinya disini Masya Allah Istrinya kejauhan Lantai tiga Berarti dengan Suami yang pulang cepat itu Sebagai bentuk perhatian Dan juga ada Keteladanan juga ya Keteladanan Dan juga ada Kewajiban disitu Masya Allah Kelamanannya pendidikan istri Tapi istri juga harus bisa memberikan kenyamanan pastinya Masya Allah Suami datang Langsung sudah ada kopinya Ada makanannya Ya Allah Terima kasih Ustaz Maulana Mau seperti itu Ibu Mau digituin Bapak Masya Allah Saling memberikan yang terbaik Tepuk tangan buat kita semua Masya Allah Aku dari tadi sudah nanya sama guru-guru kita Sekarang aku mau kasih kesempatannya Untuk jamaah yang ada di studio Yang sudah datang kesini Untuk bertanya Kita masuk yuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Kalau siapa yang mau nanya Boleh angkat tangannya Boleh angkat tangannya Ibu aja deh Yang lain angkat tangan Ibu juga gini Hai Gitu boleh ya ibu Ibu namanya siapa Dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Penty Ependi Dari Majelis Taklim Dari Garut Tepuk tangan dong Semangat nih Ayo menanya apa bu Pak Ustaz Saya mau bertanya Bagaimana Kalau istri lagi head Suami suka cuek Apakah ada pahala yang terlewat Buat suami Itu pertanyaannya Iya Oke Karena berhubungan dengan Perempuan ya Karena istri suka cuek Ya suami suka cuek ya Suami Suami cuek Karena istri lagi berhalangan ya Yang jawab Mas Oni suami yang cuek Suami yang cuek katanya Ini suami yang cuek Sajanada yang jawab ya Ibu terima kasih untuk pertanyaannya Boleh kembali lagi duduk ya Dijawab sama Sajanada ya Silahkan Mas Oni Baik Mas Oni terima kasih Izin Habib Izin Ustaz Masya Allah Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Kalau Seorang istri sedang hide Itu Suami Membatasi diri Mungkin Karena berpedoman Sesuai yang memang pernah Allah firmankan Bahwa ketika Seorang istri Sedang hide Maka batasilah jarak Tapi Mufasir menjelaskan Yang namanya Membatasi Ini adalah Untuk Hubungan Berhubungan Suami istri Tapi Jangan jadi Cuek pak Karena biar Gimanapun Istri juga Harus diperhatikan Betul bu Apalagi nih Apalagi Kalau lagi Dalam keadaan hide Itu Sebuah penelitian Menyampaikan Bahwa terkadang Hormonnya Enggak stabil Kadang-kadang Mau Gampang marah Sepertinya Kalau wanita Sedang hide Jadinya Lebih sensitif Ada Selipan pahala Bagi seorang suami Ketika menghadapi Menemani Istri Yang sedang hide Yaitu Dalam keadaan Sabar Pak Mau tanya Kira-kira Kalau ibu Mohon maaf nih Lagi hide Itu biasanya Lebih gampang marah Lebih susah marah Apa lebih banyak marahnya Banyak marahnya Ustadz Kok ustaz lagi yang jawab Kenapa Ini mau ngomong marah Tapi takut kayaknya ya Bawa gili ya Nah gitu Tanpa kita Apa ya Tanpa Kita pahami ya Bahwa sesungguhnya Itu wanita Kalau memang sedang hide Itu kayaknya tuh Pengen lebih Dimanja Dan memang Lebih sensitif Bahkan Jangankan Ketika sedang hide Sebelum masa hide aja Kebanyakan Para suami Tau nih Kalau istrinya Sudah mulai Suaranya Oktavnya naik Emosinya Bertambah Sensitifnya Lagi nambah Kata suami Ini jangan-jangan Mau jatuh tembok Kayaknya Gitu ya Biasanya seperti itu Karena memang Hormonnya Naik turun Oleh karena itu Yuk Para suami Ambil kesempatan Ketika istri Mungkin sedang hide Maka yang pertama Tetap Mendampingi Tetap Mendekati Tetap Memberikan perhatian Dan jangan dijauhkan Kalau memang dalam keadaan hide Kemudian Ada Emosinya Seorang istri Jadikanlah Itu nilai pahala Buat seorang suami Pahalanya Yang besar Yaitu Pahala Kesabaran Kalau Lagi Di rumah Tau Istri Sedang hide Biasanya tuh Suami Matanya suka panjang Kapan Istri saya Sholat Kapan Istri saya Pakai Mukena Gitu ya Kalau udah Pakai mukena Baru deh Mohon maaf Akhirnya deket-deket Nah ini nih Hal yang harus Diperhatikan Jangan sampai dilupakan Ketika seorang istri Sedang hide Pun juga Perlu perhatian Dan di dalam itu Ada nilai sabar Ternyata Yang terkadang Suka dilewati Oleh para suami Karena sensitif Bang Bang Sony Iya sih Kadang Kaka virus gimana Kalau misalkan lagi hide Kan kadang-kadang Suka emosinya naik turun kan Betul Kadang kalau aku jadi Kalau gak ngerti ya Jadi kayak suka kepancing sendiri Nah Nah itu Padahal kalau sabar Banyak pahalanya tuh Kak Sony Masya Allah Bukannya kalau wanita halangan Itu bukan yang nyemutnya aja Tapi kan kadang-kadang Ada sakit Nyeri dan sebagainya kan Iya Dan itu perlu perhatian tuh Makanya Oh makanya Jadi kita sebagai suami Ini harus bisa memahami Situasi koordinisi Beradaan istri gitu ya Nah Buat suami dimanapun berada Ingat kalau wanita lagi halangan Bawalah dia ke mall Nah Sehat langsung Langsung sehat Baiklah Ya saya suka lo istri tuh Kalau lagi hide Dia gak diperhatikan Dia ngambek Gila dan gak hide Lu dekat-dekat gue Gila dan hide Jeluk-jauhin Benar kayak gitu Berarti Habib Usman Lagi nyeritain rumah tangga Aku nemu loh Apa Bapak ini Pecinya sama-sama Tepuk tangan Kita semua Masya Allah Masalahannya Kalau kita lagi ngomongin Masalah rumah tangga Ustaz Maulana kasihan Iya Kenapa Gak punya randomnya Tapi hari ini guru-guruku seru banget ya Dateng ke Islam Bitu Indah ya Pak seneng dateng ke Islam Bitu Indah ya Ya Allah sama lagi peci saya Ustaz Mereka seneng dateng ke Islam Bitu Indah Seneng apa Yang lain juga pengen dateng Gimana caranya Ustaz Seneng apa Gimana caranya Bapak Daftar ya Ya Pak daftar Gimana Cuka-cuka Datangnya disini Nih dibawah sini Kalau bingung bisa Kepoin ya Instagram kita ya At Islam Bitu Indah Trans TV Nanti ada Bionya di klik Nih apa sih tukaran peci Jangan kemana-mana Tetap di Islam Bitu Indah Jangan maaf Jangan maaf Alhamdulillah Jangan maaf Terima kasih